Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya Divanka Adina Putri Di PPT 56 Podcast Saya disini tidak sendiri loh Bersama dengan 3 orang teman saya Yaitu Halo Saya Dia Widya Saya Elis Kalau kita punya Halo semuanya Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan Selamat datang BKJP Pemerintah Yang dimana membahas Segala hal tentang para medik-medik Kesehatan hewan Dan segala peraturan dan perundangan Yang ada di dalamnya Di episode kali ini Kami akan membahas tentang peraturan pemerintah Yang mengatur dunia para medik-medik Sebelum itu Apa sih para medik-medik itu? Para medik-medik adalah Pegawai negeri sikil Yang diberi tugas dan naun jawab Serta pengamanan produk hewan Yang di bawah penyeliaan Medik-medik Lalu apa saja kegiatannya? Kegiatan para medik-medik Meliputi pendidikan Pengendalian hama dan penyakit hewan Dan pengamanan produk hewan Dan juga pengembangan profesi Seperti penunjang kegiatan Pengendalian hama penyakit hewan Dan pengamanan kegiatan Apa saja sih yang meliputi penunjang tugas para medik-medik Perusahaan dalam seminar Lokal karya atau kompresi Keanggotaan tim penilai jabatan fungsional para medik-medik Keanggotaan ting penilai jabatan jadi didi Berada seluruh Perolehan penghargaan Tanda jasa Pengajaran atau pelatihan pada pendidikan dan pelatihan Keanggotaan dalam organisasi profesi atau insian atau perolehan kekeserjanaan lainnya. Melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional medik veteriner pada unit kerja. Lalu, apa itu jembatan fungsional? Jembatan fungsional para medik veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wawendang melakukan kegiatan di bawah penyeliaan medik veteriner di bidang pengendalian aman dan penyakit hewan dan pengamal produk hewan yang diduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang dibalikan oleh pejabat yang merunak. Lalu, siapa instansi pembinanya? Instansi pembinan fungsional para medik veteriner adalah pemerintahan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, apakah ada jenang jabatannya? Dalam peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2012 pada bab 5 pasal 2 jenjang jabatan para medik veteriner dari yang paling rendah sampai paling tinggi yaitu Apa saja rincian kegiatan para medik veteriner sesuai dengan jenjang jabatan yang tidak disebutkan? Sesuai dengan pasal 8 ayat 1, salah satu contoh kegiatan dari tiap jenjang jabatan Pertama, para medik veteriner pelaksana menyiapkan penyusunan rencana kerja di perlapangan Menyiapkan penyusunan rencana kerja di perlapuran 2000 Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapangan Para medik veteriner pelaksana Satu, menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan Dua, menyiapkan media dan sampel untuk tingkat lapangan Tiga, memelihara peralatan kompleks Para medik veteriner pelaksana lanjutkan Pertama, yaitu menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium Mengkaji rencana kerja operasional tingkat lapangan Dan menyiapkan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium Para medik veteriner penyeliaan Satu, mengkaji rencana kerja operasional tingkat laboratorium Dua, menyiapkan media dan sampel tingkat laboratorium kompleks Tiga, melakukan kalibrasi alat sederhana Apabila pada suatu, menyiapkan jenjang para medik veteriner Dan sesuai dengan jenjang jabatannya Untuk melaksanakan pekerjaan Maka, para medik veteriner yang berada satu tingkat di atas Atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan Dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan Serta tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan Wah, serius sekali ya pembahasan kita kali ini Ternyata dunia para medik tidak sesederhana yang kita kira ya Oke, sekian Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Kurang lebihnya, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh